Bab 1841 Tidak Ada Kuota 2 Sejak dia membuat pesawat luar angkasa yang lebih cepat dari cahaya, namanya cukup dikenang oleh generasi mendatang, dipuja selamanya. Dia merupakan Merkopulus. Benar, namanya sama dengan pengelana populer dalam sejarah. Mungkin ini sebuah kebetulan, atau bisa jadi siklus. Bahkan karena namanya, Merkopulus pernah berkelana di planet Namek, kini Merkopulus juga mengarahkan pandangannya di luar di lautan bintang, luar angkasa semesta. Tuan Merko, Selamat! Di waktu yang bersamaan, Menteri Istana Negara juga tiba tepat waktu, menyerahkan hadiah yang berharga. Pertama untuk memberikan kehormatan pada pihak lain, kedua untuk berpartisipasi dalam penemuan besar umat manusia ini. Walau pengembangan pesawat luar angkasa super ringan, sebagian besar merupakan kontribusi barat, namun Ala Fusca juga ada perannya, jadi paling tidak harus tetap menikmati hasil kemenangan. Sebaliknya, Albus datang lebih awal dengan 5.000 orang, menunggu Raiden. Hal ini menyebabkan banyak diskusi dari semua orang yang hadir. Hahaha, Ala Fusca tidak berpikir mereka akan mendapatkan 5.000 kuota kan? Mimpil cuma ada 10.000 kuota, kalau Barat memberi Ala Fusca 5.000 kuota, negara lain tidak akan punya kuota. Kalau itu negara Amerika cuma berjumlah 5.000 orang, tentu saja tidak akan keberatan, namun bagaimanapun juga, pesawat luar angkasa itu diciptakan oleh pihak lain, apa hak Ala Fusca untuk meminta kuota? Mereka cuma berkontribusi meminjamkan tempat. Apa masuk akal meminta separuh kuota sendiri? Segera, 5.000 orang yang dibawa oleh Albus menjadi sasaran cemo'o publik. Albus juga dinasehati oleh Menteri yang dikirim oleh Istana Negara, Tuan Alrim. Sebaiknya kamu segera membawa pergi orang-orang ini, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Seluruh dunia menyaksikan hari ini, pada akhirnya, kamu dan orang yang kamu bawa akan ditinggalkan, ini akan makin memalukan. 5.000 orang yang dibawa oleh Albus juga menunduk, kalau bukan karena dipaksa oleh Albus, mereka tidak akan mau datang. Namun Albus begitu yakin, tunggu bentar. Ais, Tuan Alrim, tunggu apa lagi? Menteri mengajukan pertanyaan dengan bingung. Tunggu kabar dari Raiden. Namun sejak mereka berpisah kemarin, Albus tidak bisa menghubungi Raiden lagi, namun Albus tetap membawa 5.000 orang ke sini. Hahaha, kurasa tidak ada gunanya bagimu untuk menunggul. Kini Jaden juga berjalan sambil menampilkan senyum, kalau aku merupakan Raiden, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri lebih larna. Menginginkan 5.000 kuota, mimpi. Aku bahkan sudah memberitahu sebelumnya, ala Fusca jangankan mendapat 5.000 kuota, bahkan 5 pun mustahil. Begitu perkataannya terlontar, semua orang ala Fusca kaget. Menteri bergegas menampilkan senyum dan memperjelas semuanya, jangan bercanda, hahaha. Menurut perjanjian, kita setidaknya mendapat 1.000 kuota. Hahaha. Jaden terkekeh lihat, apa menurutmu aku sedang bercanda. Nanti sesudah daftarnya diumumkan, kamu akan tahu, intinya 5.000 kuota cuma mimpi di siang bolong, jangan terlalu berharap. Kemudian, tidak lama kemudian, Merkoh Pulus, penanggung jawab tempat kejadian, mengumumkan daftar 10.000 orang ke publik. Walau sebagian besar dari mereka merupakan orang barat, namun tidak ada yang kaget. Bagaimanapun juga, pesawat luar angkasa ini semuanya dikembangkan dan diciptakan oleh barat, timur cuma bertanggung jawab untuk mengosongkan sebidang tanah. Kehormatan untuk naik ke angkasa tentu saja didominasa tanda kurang lebih oleh orang barat, semua orang di dunia harus terimal. Sesudah memandang daftar 10.000 orang, seluruh ala Fusca Emosil. Karena di dalam daftar, tidak ada satupun orang ala Fusca. Padahal ketika kontrak ditanda tangani, sudah sepakat kalau tidak peduli berapa banyak pesawat luar angkasa yang dikembangkan. ala Fusca harus mendapat kuota 10%. Dengan kata lain, untuk 10 pesawat luar angkasa super ringan yang terbang kali ini, dengan 10.000 lepas landas, maka harusnya ada seribu orang di ala Fusca. Namun sampai daftarnya hampir habis, tidak ada satupun orang ala Fusca. Apa-apaan ini? Menteri Istana Negara Geram. Keterlaluan. Ketika Tanti memandang daftarnya, dia begitu emosi sampai seluruh tubuhnya gemetar. Bab 1842 Putus 1. Kuota 10.000 orang, cuma orang negara Amerika sudah memenuhi 80% ini sejalan dengan gaya mereka yang biasanya sombong dan mendominasi. 20% sisanya, benua Eropa mendapat alokasi 15%, 5%-nya dibagi dengan negara-negara lain. Hal yang paling menyebalkan merupakan, meski sudah memusnahkan Timur, ada orang buangan yang selamat memperoleh kuota, bahkan Amerika berjanji di semesta di luar planet Namek, akan membantu mereka membangun kembali negara. Ala Fusca jadi sasaran, tidak mendapat satu kuota pun. Jaden, beri aku penjelasan. Tanti mewakili seluruh ala Fusca, meminta penjelasan dari Barat. Kenapa tidak ada satupun orang ala Fusca yang ada di dalam daftar? Ada apa dengan daftarnya? Menghadapi pertanyaan Tanti, Jaden tampak tenang, menjawab dengan santai, kamu sendiri yang bilang kemarin, kalau tidak ada seribu kuota, kamu menolak terbang. Jadi untuk memastikan kelancaran uji terbang ini, aku tidak punya pilihan selain mentransfer kuotamu pada negara lain. Apa? Ketika Tanti mendengarnya, amarahnya sudah memuncak. Ditipu. Tanti langsung sadar, rupanya ala Fusca menipu Barat. Dari awal sampai akhir, mereka tidak berniat memenuhi kontrak yang sudah ditanda tangani sejak awal. Kini ketika tiba waktunya untuk uji terbang, Barat menunjukkan wajah aslinya, sungguh melanggar kontrak dan mau kabur. Pada akhirnya, ala Fusca cuma bekerja dengan cuma-cuma untuk Barat, menjadi bahan cemoh seluruh dunia. Kini, perwakilan dunia ketiga yang mendapat alokasi 500 kuota, semua maju untuk mengucapkan terima kasih. Negara Amerika begitu baik, membagi kuota pada kami, sungguh murah hati. Benar. Negara Amerika begitu adil, masih memikirkan negara lemah dan kecil kami, kami begitu terharul. Di masa depan, kami akan tunduk pada Amerika, apapun yang terjadat tanda kurang lebih. Perwakilan dari semua negara menyanjung negara Amerika, menutup mata terhadap ala Fusca, meski kuota berharga yang mereka dapatkan harusnya milik ala Fusca. Menyaksikan pemandangan ini, tanti begitu geram. Sungguh tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun juga, apa yang diterima orang-orang ini, semuanya milik ala Fusca. Kenapa mereka malah berterima kasih pada Barat? Sungguh tidak masuk akal. Hahaha. Jaden terkekeh liar, harusnya kalian berterima kasih pada ala Fusca atas kemurahan hati mereka, ala Fusca menyerahkan 500 kuota mereka begitu saja. Namun orang-orang itu tidak peduli pada ala Fusca, tetap menyanjung Barat tanpa henti. Bagaimanapun juga, semua orang tahu siapa yang memegang kekuasaan, ala Fusca melepaskannya atau tidak, tetap Barat yang memutuskan. Jadi mereka tahu betul pada siapa harus berterima kasih. Memandang ekspresi tanti yang tidak senang, para peneliti ilmiah di sekitar ala Fusca begitu geram, di sisi lain, Jaden tidak berhenti menampilkan senyum, menenangkan suasana. Tentu, apa yang kukatakan sebelumnya tentang kompensasi ganda masih berlaku, pada uji terbang berikutnya, ala Fusca akan mendapat 2000 kuota, aku bersumpah demi ayahku yang sudah mati. Mendengar perkataannya, tanti menampilkan senyum acuh tak acuh, apa ada uji terbang berikutnya. Tentu sajal, kata Jaden, kerjasama kita barusan dimulai, akan ada banyak peluang di masa depan dan pesawat luar angkasa makin canggih. Tanti dengan tidak sabar menyela Jaden, langsung mengatakan, kalau kamu sungguh mau memberi kami 2000 kuota, bawa 5 pesawat di bawah tanah, pesawat perang super terbaru yang dikembangkan, beri ala Fusca 2 pesawat, ayo lakukan uji terbang hari ini. Mendengar perkataannya, ekspresi Jaden agak berubah, seakan mengatakan, masih bermimpi. 5 pesawat perang super ringan tercanggih itu, bagaimana mungkin diberikan pada ala Fusca 2 secara cuma-cumal. Konyol. Perwakilan dari negara-negara lain di sekitarnya kini juga melompat maju satu per satu, bicara mewakili Amerika, mengutuk ala Fusca tidak tahu diri. Jangan keterlaluan, bukannya ala Fusca terlalu memeras. Benar, kalian sendiri yang menyerahkan kuota, lalu kalian menyesalinya sekarang. Sungguh pelin-pelan, tidak punya pendirian.